Pemerintah diminta untuk merevisi kembali Undan-Undan Kenaikan Pajak No. 15 Tahun 2022 agar tidak merugikan masyarakat kecil. Permintaan itu disampaikan pemilik perusahaan Perisos, James John, terkait dengan pemberlakuan Undan-Undan Kenaikan Pajak Impor untuk produk gula dan minuman ringan, minuman beralkohol, dan rokok. Dijelaskan pelaku bisnis akan mengimpor berbagai produk dari negara lain, tetapi daya beli masyarakat berkurang karena harga barang sulit dijangkau oleh masyarakat kecil, sehingga produk yang diimpor akan bertumpukan hingga kadar luarsa, dan pada akhirnya, importer juga akan dirugikan. Menurut saya, Undan-Undan tersebut No. 3 Pasal 5 Ayat A dan B harus dilakukan revisi, karena merugikan masyarakat kecil, tidak mampu untuk membeli produk yang ditawarkan. Misalnya minuman ringan sebelumnya satu gelas dupli mesin meningkat drastis. Sementara itu, penasihat hukum pribadi perusahaan Perisos, Kang Syufretas, mengetahkan sebagai warga negara yang baik siap berkolaborasi dengan pemerintah untuk mencegah manipulasi harga barang. Namun, ia meminta kepada AFAESA IP untuk melakukan pengontrolan berdasarkan surat perintah dari pengadilan. Sebelumnya, Inspektur Umum AFAESA, Ernesto Montiru, mengetahkan inspeksi yang dilakukan berdasarkan Dekret Undan-Undan No. 23 Tahun 2009 tentang Rezim Penerapan Denda Administrasi dan Dekret Undan-Undan No. 29 Tahun 2011 tentang harga yang adil. Terima kasih telah menonton!